Alhamdulillah kita akan melewati terowongan Bangari Irdi Bajirwan banyak mancing pakai joran panjang-panjang mantap Alhamdulillah mancing mania Bangari Irdi Bajirwan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum jadi kejadian pas bulan puasa ini Pak Yai Gus Gopur jadi beliau sedang umrah sebelum bulan puasa sampai puasa hari kedua nah uniknya beliau memanggil-manggil nama saya kuyudi kuyudi segera kesini efeknya dalam sepranatural adalah saya saya ketar hari sukmah saya tertarik saya dalam kondisi setengah tren itu tiba-tiba di sekeliling saya suasana tanah suci itu yang berat pas bulan puasa tanpa disangka ternyata ternyata Gus Gopur Pak Yai ini memanggil-manggil nama saya sehingga saya dalam kondisi dua dunia saya seperti ada di Indonesia dan ada di Mekah kebetulan beliau di Turki seperti saya dipanggil di Mekah top top bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum ya sultan mehmid awal inna insyaallah hubikum lahikun nas'al laha lana walakum al-afi ya bid-darain ini adalah makam sultan mehmid al-awwal yang pertama kakek dari sultan mehmid dua al-fatih letaknya di dekat di samping masjid yesi jami masjid hijau ini juga makam-makam yang dimakamkan di samping makam sultan mehmid al-awwal yang yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayah dan mama juga ayah mahrus dan ummi nyai hajah sunyati manaf mereka berdua berada di makam sultan mehmed al-awwal ya ini masjid hijau ada bendera turki juga masjid alhamdulillah 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 menggunungi golden horn tetapi bahasa turki halic 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 berarti teluk ya panjangnya 15 km ada tiga jembatan ya tiga jembatan jembatan halic jembatan atatur dan jembatan galatan ada tiga jembatan ya tiga jembatan ya tiga jembatan ya atur sekolah vegas assalamualaikum 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 mancing mania di ruas sana ke atas di atas kapal ada gusai apa kesannya gusai bikin wah ini teteh nak nih waduh ada di rumah isa di teteh sasa gimana bang asan masya Allah kakak alhamdulillah gimana kak perjalanannya mantap ya mantap alhamdulillah masya Allah ya mesti matang alhamdulillah kita akan melewati terowongan nah ini bangari ini tadi banyak mancing tuh banyak mancing tuh pakai joran tuh joran panjang-panjang tuh mantap mantap nah kita di melewati jembatan jembatan Kemal Atatuk masya Allah nah tuh makanya tuh strike strike tuh dapet strike strike joran panjang-panjang joran panjang-panjang tuh apa namanya tuh banyak tuh berjejer itu orang-orang nah disana ada masjid haya sofia kelihatan masjid haya sofia alhamdulillah mancing mania nah ini ada mancing mania nih di istambul nih ini di selat bosporus sebelah sana kawasan Asia yang sebelah sini kawasan Eropa ini masjid masjid Turki kita baru sarapan ini di restoran di tepi selat bosporus sofia si IQ je apa si Kukai 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 ak kukai kukai fa kukai 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kader Madinatun Najah Ananda Fawas Abdul Ghafur dapat sampai di Masjid Ulujami, kota Bursa Ibu kota pertama dari Kesultanan Usmaniyah Dimana Sultan Usman mendirikan disini Dan Alhamdulillah ini masjid sudah berusia 700 tahun Ini terlihat, terlihat ada mihropnya Dan ada tempat untuk khotbah, khotib di atas sana Luar biasa meninggalannya Dan insya Allah ini merupakan peradaban Yang bisa ditiru, dikembangkan di Madinatun Najah Jombang, Cibuta, Tangerang Selatan Apa harapan Ananda Fawas Abdul Ghafur, Ustaz Fawas Abdul Ghafur Setelah berkunjung ke Istanbul, Turki ini Masya Allah masjid ini menandakan bahwasannya Walaupun umurnya sudah hampir seribu tahun Tapi tradisi dan juga arsitektur masih tetap bertahan Dan ini memang ada malam peninggalan air macet Peninggalan dari Usmaniyah Dari kerajaan Usmaniyah Dan Ini Alhamdulillah juga ada Ustazah Salsabila Abdul Ghafur Teteh, 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 sini Apa kesan dan pesannya untuk Madinatun Najah? Alhamdulillah di umur Madinatun Najah yang ke-25 tahun ini Semoga semakin berkembang banyak kader-kader kita yang melanjutkan Perjuangannya, belajarnya Mesti sudah tidak ada di Indonesia tetapi di mana saja Alhamdulillah dan sekarang sudah ada di Nah, ya Ini kebetulan Ustaz Fawaz dan Ustazah Salsa Kader kita yang belajar di Islamabad Pakistan sedang rihlah untuk melihat peradaban umat Islam Khususnya pada kejayaan Turki Usmani Sekali lagi, untuk pesan untuk santri apa Ustaz Fawaz? Semoga kita bisa, dari sini kita bisa belajar Dari lamanya bertahan Lamanya bertahan kerajaan Turki Usmani Yang sampai sekarang pun masih kelihatannya Walaupun sudah ratusan tahun, hampir seribu tahun masih hidup Masih hidup dari karakteristiknya, dari sifat bertahannya Sifat keagaman yang kuatnya Semoga masih terus bisa tetap, bisa bertahan Baik, kalau untuk santriah apa Ustazah Salsa? Jangan mau kalah sama Ustaz Santriah harus bisa lebih maju, harus berani Harus berani hidup di negara orang Di luar negeri ya Di luar negeri, jangan takut, jangan mau kalah sama lainnya Bagus Dari Masjid Ulu Jami Ulu Jami Keluarga Ayah Mahrus Keluarga Ayah Agus, Mama Nana, dan Putra Putrinya Mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar Madinatun Najah Mudah-mudahan peradaban kita Sebagai mana moto kita Berakhlak mulia Berwawasan cendikia Dan berbudaya Madania Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang sudah menonton video-video kami Salam Silahkan subscribe Like Thank, share Salam 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 Terima kasih telah menonton!